Wakil Ketua DPR RI, Suf Midas Koahmat, mengungkapkan DPR telah berupaya melakukan rapat dengar pendapat dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk membahas permasalahan minyak goreng. Namun, rapat DPR dengan Menteri Perdagangan batal karena alasan teknis, yakni kehadiran anggota fraksi yang tidak memenuhi kuoru. DPR RI batal menggelar rapat dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat masa reses untuk membahas permasalahan minyak goreng. Padahal, pimpinan DPR sudah mengagendakan pemanggilan terhadap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Selesai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sariwisnuwardana ditetapkan sebagai tersangka korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil CPO atau minyak goreng pada April 2022 lalu. Wakil Ketua DPR RI, Suf Midas Koahmat, mengungkapkan DPR telah berupaya melakukan rapat dengar pendapat dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk membahas permasalahan minyak goreng. Namun, rapat DPR dengan Menteri Perdagangan batal karena alasan teknis, yakni kehadiran anggota fraksi yang tidak memenuhi kuorum. Meskipun demikian, Suf Midas Koahmat yang juga menjabat Ketua Harian DPP Partai Gerindra mengatakan, rapat bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akan dilakukan komisi 6 DPR setelah masa reses atau sesudah masa sidang selanjutnya dibuka. Kemarin waktu reses, sudah dilakukan upaya untuk melakukan rapat dengan Menteri Perdagangan, tetapi karena alasan teknis mengenai jumlah korum fraksi dan lain-lain sehingga tidak jadi terlaksana. Nanti kita lihat apakah kemudian komisi 6 dalam hal ini akan kemudian membuat kembali rapat setelah reses itu kita akan lihat setelah masuk kan biasanya ada agendanya. Terima kasih. Terima kasih.